Kita agak lihat sedikit langkah yang lain dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi juga berbicara tentang bagaimana akan membangun rumah sakit khusus wabah terutama terkait corona ini di Pulau Galang. Dari sisi tingkat kedaruratan dan lain sebagainya, seperti apa sih perlunya kita membangun rumah sakit ini di Pulau Galang? Terima kasih. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ada satu peringatan dari WHO representatif Indonesia yang di Jakarta. Mereka hanya mengingatkan saja kemungkinannya, artinya harus diantisipasi bahwa kita akan, kalau semuanya memang sesuai dengan skenario-nya si virus, ya itu kita harus mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang mungkin sampai seribu, sampai sepuluh ribu dan sebagainya. Walaupun itu tidak selalu terjadi. Karena namanya prediksi itu bukan dogma, prediksi itu kan berurama-urama sama seperti prediksinya peneliti di Harvard itu kan kita katanya harusnya sudah ada sepuluh dan sebagainya. Nah kita tapi itu baik untuk dipakai untuk mengantisipasi kebijakan. Tentu kalau kita mengikuti prediksinya WHO, katakanlah enggak usah sampai seluruh, seribu saja. Pertanyaan mau ditaruh di mana itu pasti. Saya ingin tahu juga, kalau dari sisi etika, dari sisi etika kedokterannya, apakah prediksi-prediksi semacam itu layak untuk dipublish oleh otoritas? Ya, sebetulnya prediksi itu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kebijakan apa yang harus diambil. Nah, kebijakan dan prediksi itu dilakukan oleh, biasanya oleh lembaga-lembaga pendidikan, jadi universiti yang memang punya keahlian untuk membuat prediksi. Jadi prediksi enggak, tidak segedar ramalan biasa, tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Nah itu boleh, jadi secara akademis dibenarkan dan itu dibutuhkan memang untuk mengukur seberapa kesiapan sih yang diperlukan. Apalagi kalau ini kemudian sudah dianggap sebagai bencana. Nah, kan sudah disempatkan bahwa ini bukan KLB, bukan kejadian luar biasa, tetapi ini adalah bencana. Dan sudah di tangan juga adalah BNPB. Dan ini masuk bencana non-alam. Yang biasa kempah bumi kan kita, itu bencana alam, ini bencana non-alam. Nah, jadi terdekat dengan bencana, seperti biasanya inti pendekatannya mitigasinya adalah satu, kita mesti tahu masalahnya apa dan seberapa besar masalahnya. Tadi dikaitkan dengan itu, apakah hanya dua seperti sekarang atau empat, ataukah memang yang magnitudenya akan mencapai seribu dan itu apa yang dilakukan kalau memang terjadi seperti itu. Karena sekali lagi kita melihat kapasitas rumah sakit sekarang, walaupun kita sudah punya rumah sakit suliantisaroso, RSPAD, di persahabatan, itu jumlahnya hanya mungkin 20 atau 30 bed. Sepuluh yang di suliantisaroso. Hanya sepuluh. Informasi sepuluhnya begini panik nanti. Ya, pokoknya jumlahnya relatif kecil, Pak. Jadi tentu bisa dimobilisasi rumah sakit yang lain, tetapi pasti tidak setinggi standarnya seperti di suliantisaroso. Nah, berdasarkan prediksi itu atau antisipasi itu kemudian Pemerintah Presiden menggagas di bentuknya satu rumah sakit khusus untuk menangani kasus-kasus. Saya tidak mencadakan lokasi yang mau di mana, tapi intinya adalah kita mesti menyiapkan fasilitas untuk menangani kasus-kasus dalam jumlah besar. Yang pertama tentu kita bisa memobilisasi yang sudah ada. Ya, kalau memang itu sudah siap, nah tinggal diidentifikasi saja rumah sakit mana saja di Jakarta yang terjadi. Jadi, walaupun kita mesti ingat yang kemungkinan lonjakan kasus tidak hanya di Jakarta. Ya, sekarang memang kasus pertama di Jakarta, tapi mungkin hanya di daerah lain kita mesti antisipasi. Ya, nah tadi saya sudah sebutkan kita mesti tahu magnitude-nya dari permasalah yang ada. Dan yang kedua kita harus meminimalisasi damage, kerusakan. Ya, artinya tadi sudah saya singgung, kita harus meminimalisasi jumlah itu. Jadi, kalau saat ini kita punya empat kasus, kemudian ada orang lain bilang akan menjadi seribu, nah kita jangan diam-diam saja, artinya ya kita tunggu saja sampai seribu gitu kan. Nah, kita mesti kalau bisa, yaudah kita konten kasusnya ya, kita batasi supaya tidak kemana-mana. Jadi, maksudnya disampaikan ke publik juga Pak, misalnya ada kemungkinan seribu gitu. Oh, itu sebaiknya sih tidak. Tidak begitu ya. Tidak perlu sampai ke sana, itu hanya untuk otoritas saja supaya kita siap. Ya, tapi jangan kemudian masyarakat ditakut-takut di bulan depan jadi 10 ribu loh gitu. Ya, itu mohon teman-teman dari media juga begitu harus lebih bijak untuk menyampaikan berita-berita yang tidak artinya bisa membuat panik. Kemudian step berikutnya adalah kita harus mencegah supaya tidak terulang. Ya, itu juga menjadi, jadi strategi itu harus muncul dari sekarang, bahkan sebetulnya harusnya sih dari awal-awal sih, ya, tapi oke lah. Kita sekarang sudah, sudah faktanya kita sudah punya 4 kasus. Nah, kita harus berupaya untuk itu tidak menyebar dan damagenya juga tidak tambah berat. Dan kita harus berupaya keras, jangan sampai itu nambah jadi 6 dan seterusnya. Karena begitu, begitu dia mulai tumbuh, nanti tumbuhnya tidak linier tapi logaritmik nanti itu berupaya. Dan itu mungkin penanganannya menjadi lebih sulit. Jadi penanganan dini ini menjadi sangat penting. Jadi deteksi dini dan problem treatment ya, artinya penanganan segera itu menjadi kunci.